Intro Pemirsa bincang terdepan, terapi akupunktur telah dikenal sejak 4000-5000 tahun lalu di China Akupunktur berasal dari kata acus atau jarum dan pungtura atau tusuk Akupunktur merupakan terapi dengan menusuk titik tertentu pada tubuh dengan berbagai jenis jarum dan manipulasi Kini dengan melihat banyak manfaat dan keamanannya, akupunktur telah menyebar ke berbagai negara Dan telah diakui oleh World Health Organization atau WHO Dengan mengintegrasikan ilmu akupunktur ke dalam ilmu kedokteran konvensional Banyaknya manfaat akupunktur pada pasien yang pernah menjalannya membuat metode pengobatan ini kian populer Untuk itu, Rumah Sakit Awal Bros yang ada di Kota Batam juga memberikan pelayanan kesehatan dengan metode terapi akupunktur Dengan pelayanan kesehatan secara profesional dengan penuh kepedulian berstandar internasional Pemirsa, selamat pagi dengan saya Ika Ratna dan Wena Faberisa Berbicara dengan kesehatan tentu masyarakat sudah tahu pasti berkaitan dengan jarum suntik Nah kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan akupunktur medik Dan disini juga sudah ada dokter Mia Sophia SPAK Nah kita sapa dulu dokter Mia, selamat pagi dokter Selamat pagi Dokter, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bagaimana di masa pandemi sekarang ini? Ya Alhamdulillah sehat Baik, dokter Mia ini kalau berbicara tentang kesehatan akupunktur nih dokter Mia Kalau kita tahu akupunktur ini adalah pengobatan secara tradisional dan beralih menjadi kesehatan medik Ini bagaimana nih? Bisa diceritakan sebenarnya peralihan ini seperti apa sih? Sebenarnya ini bukan peralihan, ini adalah perkembangan dari teknologi ya Jadi zaman dahulu kala memang akupunktur itu diperlajari secara tradisional Tapi makin ke depan, makin ada orang melakukan pemelitian, ada evidence based Jadi berkembang, disesuaikan dengan ilmu kedokteran medik pada saat ini Jadi berdasarkan fisiologi, anatomi, pelajaran saraf Itu akan menimbulkan suatu akupunktur medik Jadi bukannya kita beralih sebenarnya Cuma secara medik lebih terlihat lebih jauh Ada pemelitian, pemelitian yang mendukung jadi lebih akurat Baik Dr. Mia, ini kalau berbicara dengan akupunktur Pasti masyarakat pasti akan berpikir akupunktur itu berkaitan dengan jarum Medianya menggunakan jarum, kenapa harus menggunakan jarum ya Dr. Mia? Jadi kita mulai dari asal kata Akupunktur itu berasal dari akus dan puncture Akus itu jarum, puncture itu menusukan Jadi memang asal katanya sendiri dari menusukan jarum Sedangkan semakin banyak teknologi, makin berkembang Orang melakukan metode-metode lain untuk melakukan akupunktur tersebut Baik, ini kalau tadi berkaitan akupunktur, berkaitan dengan jarum Tentu ada penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak bisa menggunakan akupunktur ini Bisa dijelaskan penyakit-penyakit apa saja yang memang bisa? Jadi hampir semua penyakit bisa dengan akupunktur Kecuali pada kelainan anatomis dan penyakit kanker Untuk penyakit kanker, kita tidak bisa menyembuhkan kanker dengan akupunktur Tapi akupunktur bisa memperbaiki kualitas hidup dari seseorang diberikan kanker Jadi mualnya, muntahnya, nyerinya, sulit tidurnya itu bisa diatasi dengan akupunktur Baik, dokter, ini kalau tadi penyakit kanker, tapi di sini juga ada masyarakat yang mungkin lagi proses mengkonsumsi obat untuk pencairan darah Apakah itu juga bisa menggunakan sistem akupunktur ini? Sebenarnya bisa, tapi memang kita harus inform konsen pertama ke pasiennya Kalau mungkin akan terjadi perdarahan Tapi tidak selalu terjadi perdarahan saat akupunktur Karena akupunktur itu sebenarnya tidak menusukkan tunggu darah Jadi dia menusukkan titik-titik tertentu di tubuh, yang namanya titik akupunktur Itu bukan kumpul darah Tapi kadang pas lagi penarikan, tersentuh kumpul darah pada kulit Mungkin ada yang terjadi perdarahan kecil, tapi bukan perdarahan yang besar Jadi mungkin di dep 1-2 menit akan merenti perdarahan Baik, ini kalau melihat akupunktur lagi nih Kalau saya melihat, kadang-kadang browsing di Google ataupun di beberapa streaming Ada kaitannya dengan listrik ya, alat-alat listrik seperti itu Bisa dijelaskan dokter-dokter Apakah harus menggunakan seperti itu atau tidak pun bisa? Jadi metodenya banyak Jadi saat kita menusukkan jarum ke tubuh kita, setelah itu kita melakukan perangsangan Perangsangan itu bisa macam-macam, bisa dengan tangan, manual, bisa dengan jendikan, bisa dengan listrik itu bisa Jadi saat kita hubungkan ke alat, ke mana mesin listrik di jarumnya tersebut, kita akan mengatur gelombangnya Tujuan dari itu adalah untuk mengatur rangsangan apa yang kita inginkan Jadi saat kita menusuk akupunktur kan kita merangsang tubuh kita, itu kan mengeluarkan neurotransmitter namanya Nah, kalau dengan listrik itu kita bisa atur, kita mau rangsang yang seperti apa, untuk melemahkan, untuk menguatkan, dan seperti itu Jadi kadang kita butuh listrik, kadang kita bisa melakukan secara manual Baik dokter, kalau tadi istilahnya ada yang menggunakan listrik ya Terus bagaimana dengan pasien yang punya sindrom ketakutan terhadap jarumnya, apakah ada metode lain selain? Ada, kita punya laser puncture, jadi kita menggunakan signal laser, itu hampir tidak terasa sekali oleh pasien Cuma ditempel setengah menit, habis itu kita cabut sudah, dan per titik Itu tidak ada sakit sama sekali Berarti ada spesifik daripada jarum itu sendiri ya, dari mulai kecil atau bisa-bisa dijadikan? Jarum itu ukurannya bervariasi dan bahannya pun bervariasi Jadi kalau misalnya daerah yang tipis, kayak muka, kuping, itu pakai jarum yang pendek Sedangkan daerah yang tebal, pahak, perut, daerah-daerah yang tebal, ototnya kita gunakan jarum lebih panjang Terus material jarum juga beda-beda, ada yang emas, ada yang stainless steel, ada yang macam-macam Tergantung, kadang ada orang yang alergi stainless steel, kita pakai jarum emas atau jarum merah Tapi umumnya sih kita pakai jarum stainless steel, karena biayanya lebih murah daripada jarum emas Terus tadi ada jarum yang istilahnya pakai bahan stainless steel, mungkin ada yang pakai pelak atau bahan emas Itu difungsikan untuk semua penyakit atau penyakit spesifik tertentu atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau material jarum itu adalah lebih ke alergi atau tidak seseorang tersebut Saat orang itu tidak ada masalah dengan stainless steel, kita bisa gunakan stainless steel yang standar Jadi kalau tadi ngomong alergi, berarti masyarakat seperti, contoh nih kan ada juga nih masyarakat istilahnya mau minum obat alergi Oh bukan seperti itu, jadi misalnya ada orang kalau pakai gelang stainless steel dia gatel Atau itu kan kemungkinan dia akan alergi dengan material dari gelang tersebut Bukan karena orang itu alergi penyakit alergi gitu ya Jadi saat misalnya dia alergi terhadap material stainless steel, kalau ditusukkan berarti dia akan timbul reaksi tubuh yang gatel gitu atau gimana ya Jadi kita gunakan metode lain, jarum material lain Nah sedangkan kalau akupunktur tersebut sendiri bisa mengobati alergi bisa Baik, dokter ini tadi kanker juga sudah, bagaimana dengan ibu hamil? Apakah ibu hamil juga bisa dilakukan dengan metode akupunktur ini? Bisa bisa, bahkan ibu hamil bagus sekali ya Karena ibu hamil kan meminimalisir penggunaan obat, misalnya ibu hamil yang buah, sakit kepala, itu bisa di akupunktur Begitu juga dengan bayi yang baru lain? Bahkan bayi yang baru lain bisa, untuk kolik perut, anak-anak kan bayi, kalau dia minum kan suka masuk ulara dalam pemidu, kolik dan nangis-nangis itu bisa di akupunktur bagus sekali Begitu ya? Bagaimana dengan penyakit jantung? Gak masalah Gak masalah, jadi semua penyakit bisa ya? Insya Allah bisa Baik, ini dokter, tadi kalau berbicara dengan akupunktur, disini juga seperti nyeri, nyeri-nyeri tulang atau apa gitu Ada gak efek samping dari akupunktur sendiri? Efek yang baik atau efek yang belum ada? Mungkin ada efek samping yang baik atau mungkin ada buruk Sebenarnya secara um, akupunktur gak punya efek samping Kecuali ini pada pasien yang takut, dia bisa singkok atau pingsan karena dia takut ya Jadi bukan karena akupunktur sebenarnya Atau orang yang sangat sensitif yang takut nyeri gitu kan Orang yang takut nyeri kan kayaknya ngerasa sakit, nah itu bisa terkendarannya bisa jadi lemes kayak gitu Itu bisa, cuma kalau efek samping secara umum sih gak ada ya Karena gak ada masalah, akupunktur bisa dilakukan pada siapapun, kapanpun juga bisa Bagaimana dengan penderitaan stroke, aman gak menggunakan? Stroke bagus, akupunktur Hasilnya baik biasanya, apalagi semakin cepat dia kena serangan lalu di akupunktur itu hasilnya lebih baik Itu memerlukan waktu berapa lama dengan metode akupunktur terhadap penyakit seperti kaya stroke, kanker gitu Biasanya metodenya? Kalau untuk lama terapi, satu treatment lamanya 32 menit, satu kali treatment Biasanya kita lakukan seminggu dua kali Pada orang yang nyeri hebat mungkin juga seminggu tiga kali atau seminggu empat kali Untuk lamanya itu tergantung pada orang masing-masing Karena setiap orang sebenarnya memiliki efek yang berbeda-beda terhadap penyakit Karena secara umum, akupunktur itu kan bukan untuk memperbaiki sistem tubuh Jadi kita merangsang tubuh, nanti tubuh itu yang akan self-healing, yang memperbaiki dirinya Baik, kita dokter, kita jeda Nah, Pak Mirza, bagi Anda yang memang ingin konsultasi atau mengetahui banyak tentang kesehatan Seperti akupunktur ataupun kesehatan yang lainnya Di sini ada channel dari at Halo Awal Bros Tentunya juga ada Facebook, di sini juga ada Awal Bros Matam Dan di Youtube Halo Awal Bros Nah, Pak Mirza, jangan kemana-mana masih seputar akupunktur Nah, Pak Mirza, berbicara dengan akupunktur Tentu kita juga ingin tahu apa sih manfaat dari akupunktur sendiri buat kesehatan Baik, dokter Mia Tadi kalau kita berbicara dengan akupunktur Pasti kita juga berpikir apa sih manfaat dari akupunktur sendiri Jadi akupunktur itu adalah suatu metode Dengan merusukkan jarum ke titik-titik tertentu di tubuh Dengan tujuan untuk Yang pertama, mengingatkan imunitas tubuh Itu kita preventif Jadi menjaga penyakit, memperbaiki sirkulas darah Nah, yang kedua juga bisa sebagai untuk pengobatan Jadi mengobati ngeri, memperbaiki hormon, meningkatkan imunitas tubuh Dan lain-lain seperti itu Baik, nah ini kalau tadi manfaat Tentu masyarakat juga pengen tahu juga Apakah metode akupunkturnya sudah diakui di Indonesia Untuk bikin sertifikat atau mungkin dari kedokter Sudah, karena akupunktur yang saya menjalani Saya adalah program spesialisasi Artinya dokter spesialis Dokter umum kita ambil spesialisasi yang sudah diakui oleh Indonesia Bahkan oleh WHO, oleh dunia juga sudah diakui Sebagai akupunktur adalah suatu pengobatan medik Sebagai suatu treatment gitu Bukan hanya sebagai alternatif atau komplain Kalau dibanding pengobatan itu, mungkin waktu ya? Waktu ya Waktu pengobatan, pengobatan konfesional sama akupunktur ini lebih cepat mananya? Lebih cepat konfesional tentunya Kayaknya, tapi kita mengobot, satu jam dulu hilang Sedangkan kalau akupunktur kan, kayak kita bilang pertama Dia merupakan self healing Jadi tidak ada peradangan di sedih itu Dia akan mencari kenapa sakit sedih itu sakit Jadi itu untuk kita yang mengembalikan keadaan yang normal Kan gitu waktu di belakang harus sekali dua kali Nah, baik dokter Nia Ini pengobatan alternatif ini tentu punya manfaat Manfaat dibanding pengobatan konfesional Bisa dijelaskan seperti apa sih manfaat? Saya kira-kira pendek maupun jika-apa aja Nah, jadi jika kita bandingkan dengan pengobatan konfesional Atau pengobatan barat yang orang kenal ya Misalnya seseorang itu sakit kepala Dia akan minum obat, penghilang rasa sakit kepala ya Dalam satu jam gue aja Sakit kepalanya akan hilang Dibandingkan dengan akupunktur Mungkin satu kali akupunktur Belum terlalu terasa hilang sakit kepala Tapi setelah dua tiga kali Dia akan lebih menetap hilangnya sakit kepala Sedangkan kalau misalnya kita minum obat sakit kepala Biasanya dalam 24 jam kemudian Akan berulang lagi, akan berulang lagi, akan berulang lagi Jadi kalau dilihat dari efeknya Mungkin secara jangka panjang Akupunktur lebih baik Jadi makanya di rumah sakit ini Kita kadang menerapkan sebagai, bukan sebagai alternatif Sebagai komplementer Jadi orang berobat biasa Lalu orang melakukan akupunktur Lagi itu kan mendapatkan efek yang lebih baik Baik, bagaimana peminat akupunktur sendiri? Jadi khususnya mungkin di kota Batam ini, dokter? Ya saat ini sih belum terlalu antusias Di negara-negara lain Orang di Eropa sudah menggunakan akupunktur Untuk penghilang nyeri cabut gigi Untuk penghilang nyeri luretase Atau operasi-operasi itu sudah menggunakan akupunktur Di kota Batam Ya masih udah lumayan lah Tapi belum terlalu sih, dokter Itu karena memang masyarakatnya yang belum mengenal Atau memang masyarakatnya kurang berminat ini, dokter? Salah menurut saya mereka belum terlalu mengenal Dalam mindset mereka Akupunktur adalah suatu pengobatan tradisional Atau dari sebagian orang Itu lebih mengarah ke Mungkin aku untuk kosmetik Tapi untuk pengobatan medik secara umum Kayaknya orang belum terlalu mengenal Belum terlalu mengenal Baik, dokter Kita juga ingin tahu Sebenarnya proses pengobatan akupunktur itu dimulai dari mana, dokter? Maksudnya bagaimana cara lakukan ini? Ya Jadi ya kalau ada pasien datang Pertama di analisa Karena saya dokter Ya secara medik ya Berarti di Apa penyakitnya Apa penyebabnya Ditinggalkan diagnos saya Baru kita membuat treatment akupunktur Nah treatment akupunktur itu langsung kita tusukkan Nah pada Kita lihat dulu sih sebenarnya orang ini Apakah dia ada kelainan darah Atau ada sakit gula Karena pada orang sakit gula Mungkin kita harus waspadai juga kan Karena tidak baik memberikan Takut luka lah Nah setelah itu kita lakukan treatment langsung kita pilih Kita tusuk akupunktur Mungkin butuh waktu sih Kitar 30 menit Tidak terasa sakit itu dokter? Mungkin agak sedikit ngilu kata orang si Tapi kalau sakit jarum sih enggak Tapi ngilu karena kan dia memang agak terangsang ya daerah-daerah Tapi enggak sakit Kalau hanya bentar Kayak setrum gitu lah Gitu ya Baik Dokter Apa saran Mungkin kepada penonton Yang belum tahu akupunktur ini Mungkin mereka juga masih takut seperti itu Silahkan dokter Akupunktur ini sebenarnya pengobatan yang aman Tidak menyakitkan Dan tidak mengerikan seperti yang orang Dan efektif alhamdulillah Banyak pasien yang terbantu dengan akupunktur Bisa kayak ada pasien saya yang program hamil Alhamdulillah dengan akupunktur dibantu untuk jadi makupunktur Atau untuk pada orang yang ngalaminya di jam Sudah panjang Kayak saya punya pasien sudah 11 tahun Dia sakit kepala minum obat Alhamdulillah di akupunktur Nah dokter Nia Tadi ada penyakit seperti kurang tidur nih Kayak saya nih dokter kurang tidur Terus saya juga minum obat Itu alergi Karena mata harus bengkak bengkak seperti itu Kira-kira efektifkah Kalau menggunakan alternatif akupunktur? Efektif sekali Karena akupunktur Kalau sudah terbukti Secara evidence-based Sudah ada jurnalnya Kalau akupunktur ada untuk insomnia Mengatas insomnia Atau kurang tidur Itu baik sekali efeknya Kita coba pada beberapa pasien sendiri juga Dan untuk alergi bagus Jadi rinitis, sinusitis, asma Itu sangat baik sekali tidak menginginkan akupunktur Karena akupunktur Karena kambuhannya itu Jadi lebih jarang Pada pasien epilepsi juga Kita punya pasien epilepsi Yang setelah di akupunktur Lebih baik Serangan lebih jarang Penggunaan minum obat Jadi lebih jauh Sebaik sekali Nah dokter saya jadi tertarik nih dokter Sekarang kan masalah pandemi ini Bagi COVID nih Apakah juga bisa dokter akupunktur Berfungsi di sini? Sebenarnya bisa Karena akupunktur itu Bisa meningkatkan imunitas tubuh Menguatkan fungsi dari paham kita Karena sebenarnya di Wuhan Di sini itu mereka menggunakan Terlaki akupunktur juga Untuk pasien-pasien COVID yang Memang berat ya Yang sedang Yang ringan dan sedang Sebenarnya menggunakan akupunktur Dan pengobatan tradisional itu Dimaksudkan untuk Membantu pasien COVID yang Masihnya dokter Mudah-mudahan Masyarakat yang Tahu tentang akupunktur Bisa mencobanya Dan datang di Wuhan Saya Ika Ratna Dewi Pak Menteri Diri Dari depan anda Sampai jumpa Sampai jumpa